AREMA FC KALAH 5 KALI BERUNTUN, HAVIER ROKA PASRAH AREMA FC KALAH 5 KALI BERUNTUN, HAVIER ROKA PASRAH Pelatih asal Chile itu mengakui bahwa ada tim berjuluk Singoe dan itu bermasalah dalam hal meraih hasil. AREMA FC kembali menderita kekalahan ketika bertanding kontra PSM Makassar di Stadion Petik Jakarta, Sabtu, tanggal 4 Februari tahun 2023. Dalam laga yang berakhir dengan skor 1-0 tersebut, gol Kenzo Nambu pada menit ke-65 menjadi satu-satunya pembeda. Javier Roca berbicara seusai laga dan mengakui bahwa anak-anak asuhannya memiliki masalah dalam hal finishing, namun demikian, dia tetap memberi pujian kepada skuad AREMA FC karena menurutnya telah mengerahkan yang terbaik di sepanjang laga ini. Pertandingan yang sulit kami tidak bisa dapat hasil maksimal, imbang saja tidak bisa. Kita harus akui kita ada masalah dalam meraih hasil, semoga ke depan bisa lebih bagus lagi. Ujar Javier Roca kepada Awak Media, seusai pertandingan pada Sabtu, tanggal 4 Februari tahun 2023. Saya apresiasi kepada pemain karena telah kerja maksimal, tapi 3 poin kita harus ikhlaskan ke PSM Makassar, tambahnya. 6 menit bela AREMA FC, Kusedia Hari Yudo kembali cedera. Nasib kurang beruntung dialami oleh striker AREMA FC Kusedia Hari Yudo. Dilaga comeback-nya di Liga 1 menghadapi PSM Makassar, mantan striker timnas Indonesia kembali mengalami cedera, Sabtu, tanggal 4 Februari tahun 2023. Praktis, Yudo hanya bermain selama 6 menit di atas lapangan hijau. Dia mengalami cedera saat melakukan duel di pertahanan PSM Makassar. Pemain 29 tahun itu meringis kesakitan sembari memegangi kaki kanannya, tak lama kemudian petugas medis pun datang. Nampak bekanan AREMA FC, Rizky Dwi menghampiri Yudo yang sedang kesakitan, pertandingan pun sempat dihentikan beberapa saat saat Yudo tergeletak di lapangan. Saat menjalani perawatan, petugas medis memberikan sinyal bahwa Yudo tidak bisa melanjutkan permainan. Dia pun akhirnya digantikan oleh winger muda AREMA FC, Tito. Usai pertandingan, pelatih AREMA FC, Javier Roca mengatakan bahwa Yudo mengalami cedera. Akan tetapi, cedera yang dialami Yudo bukanlah cedera yang dulu dia alami. Dia cedera, tapi bukan cedera yang kemarin operasi, cederanya tidak seberat yang kita lihat. Tapi kami tidak mau ambil resiko, makanya kami tarik keluar, ungkap Roca saat jumpa pers, Sabtu, tanggal 4 Februari tahun 2023.